musik iya mungkin lu yang kenal sama dia mungkin seperti apa sih kita di akhirnya menemukan tambatan hati ya gua sih sebagai temen ya dibilang deket-deket banget juga engga dibilang jauh-jauh bawah juga engga ya komunikasi ya whatsapp iya telepon iya ketemu jarang ya gua termasuk salah satu orang yang happy akhirnya dia bisa menemukan tambatan hatinya gak seorang diri lagi tidak di hujan sana sini lagi dengan berita miring gitu kan namanya yang hidup itu kan kita gak bisa lempeng-lempeng aja namanya gudahan tuh ada aja dari mana aja ya malah sekarang gua nih yang merasa sedih oh yang lain udah pada punya pasangan, gua belum gitu gua tau aja pacarnya yang kali ini sih baik sih tapi kenal sosoknya dong kalo kenal engga, tapi kan dia pernah ada di ruang lingkup yang dimana gua bekerja di pekerjaan yang sama dulunya jadi ketau tapi ini grup sebagai seorang yang dibilang pengalaman sering ngasih tau ayo gak sih ayo gak hidup enggak lah ayo udah dewasa kok dia dia pinter juga kok orangnya maksudnya dia tau lah mana yang baik mana yang tidak dia tau mana yang bisa membahagiakan untuk dirinya mana yang enggak jadi tadi juga gua ketemu gua bilang kongres ya gitu, iya doain iya pasti didoain ah? kawinnya? gua gak tau kalo nikahnya tapi pasti diundang lah tapi gua gak tau ada sedikit bocoran dari ayu bocoran kata? untuk bernikahan ayu gak cerita tadi ketemu gak cerita mau nikah sih cuman lagi jalanin aja tapi kalo mau nikah langsung kayaknya kecepetan belum kenal satu sama lain awal kenalannya gimana nih? oh enggak dikenalin sama temennya katanya gitu dari dokter yaudah oh gua gak tau tapi yang gua tau pokoknya gua kan hampir rata-rata tau nih laki-laki Indonesia kalo udah kedengaran di kuping gua pasti buruk gitu kan selama ini tuh yang ayu deket sekarang tuh gak ada apa? gak ada macem-macem jadi gua bilang wah ini bagus koyong gitu iya doain dukung ya berarti ya? dukung lah kalo temen bahagia maksudnya gak gua dukung pengusaha? eh eh gak ketemang gua udah sempat diundang gak, ayu kalo masalah kayak gitu-gitu dia kan orangnya gak terlalu terbuka janganlah nama gua sama yang deket pun kayak kok Ruben atau Kak Igun juga mungkin gak cerita dia saran pengusaha kayak apa sih? pengusaha kali ya? gak tau juga gua gua belum terlalu mendalami banget sih gua kalo liat ayu, ayu kan sama ini sendiri yang dia deket sama siapa netizen ngomongnya bagaimana ya sekarang dia lagi bahagia ya gua support aja kebahagiaannya dia pertimbangan ayu kalo nyari pasangan seperti apa sih? oh ayu sama kayak gua yang penting bisa terima di apa adanya bisa terima anaknya kita kan bukan anak perawan yang gak punya anak ada buntut, ayu satu, gua tiga jadi harus terima anaknya dulu baru terima diri kita sendiri tinggal gak spesikisnya ayu seperti apa ayu happy, ayu happy happynya pasti apa ya happy aja dia bedalah beda kalo punya pasangan sama belum punya pasangan gak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu mah ribet nanti kira-kira apa akan dikasih ke ayu ini gua ngasih hadiah wah gua gak tau kalo gue naik ke kak Igun aja Desember minta hadiah atas hermen gua gak tau ayu minta apa tapi gimana nih? banyak teman pasti banyak pengeluaran juga kalo gua itu orangnya emang dari dulu seneng aja bahagiain orang gitu supaya apa ya ya kalo buat gua pertemanan itu gak bisa diukur dengan apapun sih soalnya kadang-kadang kan gua juga suka ganggu mereka nih kayak kayak koruben kadang-kadang gua suka setengah 12 malem diangkat kayak Igun jadi buat gua kalo gua ngasih satu barang itu ya itu bukan karena emang rasa sayang gua aja kayak ke Kapitri ke semuanya itu rasa sayang gua aja jadi waktu itu bilang katanya mau ngasih si Aska uang 100 iya 1.000.000.000 dolar itu udah? udah-udah tapi kan gak di expose berbentuk dolar segepok segepoper tapi kan balik lagi ke rekening gua lagi ga ga dia kan belum ngerti uang cuman dia tau aja gada-gada dia suka nonton youtube kan ini mainnya dolar dia sekarang ya kan